Untuk narasumbernya adalah Ibu Erna Husayna dari SLPN 7 Jakarta. Dan untuk moderator ada Mbak Ari, Mbak Atari Agustin dari Pusdatin. Saya coba cek sound dulu untuk Mbak Ari, apakah sudah bergabung dan bisa mendengar suara saya? Mbak Ari? Mbak Ari? Mbak Ari, Mbak Ari? Mbak Ari, bisa mendengar suara saya? Kita cek juga untuk Ibu Erna Husayna, apakah sudah bergabung di room, Bu? Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari. Coba cek sound, Bu. Bu Erna? Malah wangkuk. Bye. Halo, Pak Totok. Ya, halo. Ya. Ini dengan Bu Erna ya? Iya, Pak. Saya. Halo. Oke, baik. Terima kasih, Bu Erna. Ini saat ini yang oke. Saya akan menjadikan Bu Erna sebagai presenter. Bisa men-share powerpoint-nya. Pak, yang itu kan, Pak, yang nge-share-nya? Oh, ini ya, Bu. Luku nomor tiga, Ibu. Dari sini ada luku share konten. Satu, iya, ha, ha. Nomor tiga. Oh, iya. Ini powerpoint-nya mana? Ada banget buat jalan ini, Bu. Auh. Luku. Enggak. Tuhan. Luku. 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 Halo, Mas Toto. Bentar, Pak. Halo, Mas Toto. Halo, Mas Toto. Oke, baik. Ini, ini, ini. Sekarang ini. Share konten, Ibu. Share konten. Ini sedang berlangsung kontennya. Sedang berlangsung. Ya, ya, salah nih. Ini, ini. Oke. Benar. Star konten, ya. Pilih ya powerpoint-nya, Ibu. Iya, ini belum masuk, Pak. Yang benar ya di sini. Next image. Iya. Jadi, sebenarnya dibuka dulu, powerpoint, Ibu. Oh, sepuluh. Iya, ya. Jadi, buka dulu. Bentar, Pak. Kemudian, Ibu. Oke. Iya. Sudah dibuka powerpoint-nya. Iya. Agak lama, Pak, jalannya. Sedetak. Iya. Ini dia. Setelah dibuka powerpoint-nya, Ibu. Oh, sepuluh. Bentar. Untungnya, Ibu, ke Webex-nya. Iya. Kemudian, arahkan mouse ke bawah. Ada tombol yang ketiga dari sebelah kiri. Namanya tombol share konten. Share konten, diklik. Kemudian, Ibu, pilih powerpoint-nya Ibu tadi. Di situ, nanti ada layar yang bisa di-share. Ibu, pilih screen powerpoint-nya Ibu tadi. Diklik, Bu. Bentar, Pak. Lagi dikerjakan. Oke. Kemarin, kok bisa langsung, ya? Satu-satu, sudah masuk, ya? Kemarin, kan bisa langsung, ya, tuh. Ini, benar, ya. Oke. Nih, nih. Sudah lihat, Pak? Mana, ya? Hilang, Bang, itunya, Pak. Videonya. Oke, sudah lihat, Ibu. Kami sudah bisa melihat. Ini, mana? Videonya ini, udah? Ini, ada di sini, Bu. Tapi, Pak, nggak kelihatan. Di sininya nggak ada, Bang. Nggak kelihatan, Bu. Semuanya nggak kelihatan. Ya, memang, Pak, aku. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya bukan, ya. Sampai, utang. Nah, siap menyimak. Nggak ke dengeran, Pak, suaranya. Mohon, Bapak, yang komen saya dulu, ya, Pak, ya. Saya dengar suara, Bapak, siapa tadi. Dari kami sudah bisa melihat kontennya Ibu. Bisa dimulai, Ibu. Jadi, memang pada saat kita sharing konten, itu kita tidak bisa melihat sama dengan pas kita tadi belum share konten. Iya. Tampilan yang terlihat adalah tampilan kontennya Ibu, WPT-nya Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kita bisa melihat. Iya, dari kami sudah bisa melihat. Oke. Ini bisa di F5, Bu, dimulai, reviewnya. Ya, F5. Slide show, slide show. Oh, iya. Bapak, suara saya kedengeran. Iya, dengan Mbak Ari kedengeran. Iya. Oke, Bu. Karena sudah siap, ya. Oke. Mbak Ari juga sudah siap, ya, Mbak Ari, ya. Iya. Saya nggak melihat sini, ya. Jadi, untuk videoan hari ini, yang senjang yang kedua. Kita mau balik-balik ke depan itu, gitu. Kita mau balik-balik ke depan. Yang kedua. Kita akan mulai nanti dengan materi Ibu Erna Usainah. Beliau dari SLB. Beliau dari SLB. Untuk SDLB, Tuna Rungu. Sebelumnya saya ingatkan lagi, ya. Sebelumnya saya ingatkan lagi, ya. Nanti pada saat Ibu Erna mengembangkan materi, ade-ade bisa mem-mute mikrofonnya, ya. Tolong, ade-ade, tolong pada saat ada yang berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan, ya. Jadi pada saat ada yang berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan. Kemudian nanti bisa menghidupkan mikrofonnya. Karena menanyakan hal-hal itu kepada ade-ade. Kemudian, tolong jangan membicarakan hal yang tidak baik, ya. Yang tidak supaya. Sekiranya saya ade-ade, kemampuan menyampaikan hal yang berbicara, akan sering dikeluarkan dari PIKON ini. Sekiranya itu, untuk secara umum aturannya, berikutnya saya persilahkan kepada Minta Ari untuk memandu jalannya PIKON sesi yang kedua untuk ini. Terima kasih, Mas Soto. Sudah diantarkan untuk PIKON yang kedua di hari ini, ya. Halo semuanya, sahabat rumah belajar, gimana pun terhadap. Halo. Bilih siswa SDLB Kilaru, ya. Sekarang, ya. Kita akan menjelar PIKON yang kedua ini. Sudah siap belum? Mungkin sudah ada sama ayah bunda, atau sama bapak ibu guru juga. Ini kita bertemu dalam video conference Sapa DRB dengan narasumber yang istimewa dari seluruh Nusantara. Ini diselenggarakan oleh Pugdatin Kemendikbud untuk menemani adik-adik belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, terutama dalam kondisi yang seperti saat ini, yang mengharuskan kita beraktifitas dari rumah saja. rumah, tetap ingat, ya. Jaga kesehatan dan kebersihan. Nomor satu, rutin cuci tangan dengan sabun. Terbanyak pakan buah dan seluruh. Jangan lupa, tidak main di luar rumah dulu, ya. Semua dan kebaikan kita semua. Oke, sekarang kita akan belajar sama Ibu Erna Husayna. Kita kenalan dulu, ya. Ibu Erna Husayna ini adalah guru SLB Negeri Nautilu Jakarta. Kita yang sudah kenal. Beliau kelahiran Jakarta tanggal 10 Desember tahun 1977. Malaman belajarnya juga sudah pernah di SLB Temaru Musantirama pada tahun 2001 hingga 2011. Benar ya, Ibu? Kemudian berpindah SLB Negeri Mautilu Jakarta. Tahun 2011 hingga sabun. Sudah ada sekitar 9 tahun. Kita sabun dulu, Ibu Erna. Halo, Ibu Erna. Halo. Kita sehat ya, Ibu di Jakarta ya, Ibu? Kita di Depok ini, Ibu. Semoga kita semua sehat. Semua di seluruh. Petot, petot. Oke, sekarang kita inginkan dulu bahwa mata pelajaran kita kali ini adalah tematik. Ya, terima kasih, Ibu. Mata pelajaran kita ini tematik untuk kelas 1 SDLD dengan materi tema 6, tema 1. Benda-benda di sekitar untuk kemuatan bahasa Indonesia dan penjelidahan lebih dari 10 untuk kemuatan matematika. Kita sama-sama buka-mata buka hati di sekitar ini agar apa yang disampaikan oleh Ibu Erna dapat diserap dan bermanfaat bagi kita. Nih. Kalian juga bisa ikut terus program Sapa DRB ini melalui online di pelajarkan di blog.blog.id slash sapa.drb bisa di-share ke teman-temannya yang kita ingin belajar gimana sih di rumah pusingnya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Kalau ada pertanyaan, sahabat-sahabat mau belajar juga bisa mengajukannya langsung di kami, buka Bu Erna. Bisa juga melalui kolom chat di situl ini supaya tidak terlalu ramai. Kalau Bu Erna lagi jelasin, kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan, boleh punya tiket, mau tanya, satu-satu bertanya. Malah lagi, kita persilahnya Ibu Erna untuk memberikan materi pembelajaran kali ini. Kita siap ya Bu Erna. Kita siap-siap semua belajar. Ini akan Bu Erna. Halo semua. Halo. Bye. Sama-sama. Erna. Apa ini? Ya. Tentang hewan Sehat Oke Kita Belajar hari ini ya Alhamdulillah Semuanya Kita mulai Belajar hari ini Mari kita Berdoa Sama-sama ya Kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Tentang Benda di Benda di Ini ada Ada Nizam 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 Adik Nizam Lihat semua Dambarnya Sudah Sekarang Kita Baca Tentang Keluarga Nizam Oke Terima kasih Nizam Berkumpul Di rumah Semua melakukan kegiatan masing-masing Ibu membersihkan lemari buku Ayah Sipah membaca koran Adik membaca hukum Mereka hidup dengan Balik lagi ke gambar Selamat tinggal Sudah melihat gambarnya, sekarang kita coba menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Nomor tiga, ikut menijam membersihkan apa? Ayo, siapa bisa menjawab? Ikut menijam membersihkan apa? Terima kasih. Ya, yang tahu. Tidak mau, mau berbicara. Ayo, siapa bisa menjawab? Ibu, tidak membersihkan apa? Tidak gitu. Iya Rapatkan Hahaha Hahaha Masuk reka-kan Demi sebernaan Wange Delok-delok lagi Terima kasih 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 Buku Terima kasih 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 Terima kasih